Channel Fresh Garden adalah channel yang fokus membahas berbagai tips bercocok tanam, nutrisi tanaman, dan penyubur tanah dari berbagai aliran bertanam organik di dunia. Kita akan mempelajari cara menambah viewer yang membuat Fresh Garden berhasil menjadi kreator naik daun YouTube. Cara menambah viewer YouTube yang pertama adalah dengan membuat alur cerita yang menarik. Untuk konten hiburan, alur cerita yang menarik mampu menghibur penonton hingga akhir videonya. Begitu juga halnya dengan konten tutorial seperti Fresh Garden, mampu membuat konten dengan alur cerita yang baik serta tutorial yang sangat detail, sehingga penonton betah menonton video sampai selesai. Dimulai dengan hook yang menceritakan masalah yang sering dihadapi saat bercocok tanam, serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Tanpa basa-basi lagi, berikutnya Fresh Garden langsung memberikan tutorial sesuai dengan apa yang dijanjikan pada judul dan thumbnail videonya. Tutorial yang diberikan sangat detail, mulai dari peralatan dan bahan yang diperlukan, cara pembuatan dan takarannya, bahkan hingga proses akhir atau proses penyimpanannya. Konten Fresh Garden ditutup dengan manfaat apa saja yang akan didapatkan penonton setelah mempraktekkan tutorial yang diberikan. Alur cerita yang sempurna. Tentu saja alur cerita yang menarik untuk setiap jenis konten itu berbeda-beda. Misalnya konten vlog, dengan menciptakan konflik terlebih dahulu pada hook videonya, lebih menarik minat penonton dibanding jika hook diawali dengan adegan yang datar-datar saja. Lalu isi konten bisa diisi dengan berbagai cara dan upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Di akhiri dengan ending penyelesaian konflik yang tidak diduga sebelumnya. Alur cerita yang seperti ini biasa kita lihat pada film-film Hollywood pada umumnya. Diawali dengan penjahat yang mengacau, dilanjutkan berbagai upaya dari sang jagoan untuk mengalahkan penjahat, di akhiri dengan ending yang tidak kita duga-duga. Tips pertama cara membuat playlist YouTube adalah dengan menuliskannya berdasarkan hasil riset kata kunci. Hal ini berdasarkan panduan dari YouTube, bahwa playlist juga dapat muncul pada hasil penelusuran. Fresh Garden memahami hal ini dan membuat nama playlist menggunakan kata kunci. Tutorial membuat mol dengan bahan sederhana. Tips lengkap mengembangkan bakteri PSB. Tips menanggulangi hama secara organik dan aman untuk lingkungan, dan lain-lain. Semua nama playlist yang dibuat oleh Fresh Garden adalah kata kunci yang biasa kita tuliskan pada judul video, dan mudah untuk ditemukan pada penelusuran YouTube. Untuk membuktikannya, kami coba cari di penelusuran YouTube, cara mudah membuat pesticida dan fungisida nabati. Hasilnya, playlist dari channel Fresh Garden muncul pada hasil penelusuran teratas. Cara riset kata kunci untuk pembuatan playlist, sama dengan cara riset kata kunci ide konten channel kita. Buka aplikasi riset kata kunci app.fitiq.com pada browser Chrome. Lalu ketik kata kunci nama playlist yang akan kita bikin, cara membuat pesticida nabati. Hasilnya, nilai overall 55, dengan pencarian yang cukup tinggi 2000 pencarian per bulan. Berikutnya ketik kembali ide nama playlist yang lain, cara membuat fungisida nabati. Hasilnya, nilai overall 62, dengan 1700 pencarian per bulan. Maka kita putuskan menggabungkan kedua kata kunci ini menjadi nama playlist baru, cara membuat pesticida dan fungisida nabati. Cara membuat playlist, buka YouTube Studio versi situs desktop dari HP. Klik playlist dengan tombol garis 3 di menu sebelah kiri. Klik playlist baru yang ada di kanan atas. Ketik nama playlist yang sudah kita siapkan tadi. Pastikan visibilitas publik, lalu klik buat. Setelah muncul, klik judul playlist. Lalu klik tombol gambar pensil ini. Maka akan masuk halaman edit playlist pada aplikasi YouTube. Klik tombol pensil. Pada kolom deskripsi, tuliskan secara singkat penjelasan playlist ini berisi video-video tentang apa. Setelah selesai, pastikan visibilitasnya publik, lalu klik tanda panah ini untuk menyimpan. Selanjutnya kita masukkan video-video dengan tema yang sama ke dalam playlist. Klik konten di menu sebelah kiri. Pada daftar konten channel ini, pilih video yang akan kita masukkan ke dalam playlist, klik checkbox di sebelah kiri thumbnail. Bisa pilih satu atau beberapa video sekaligus. Pada menu bar berwarna hitam di atas, klik tambahkan ke playlist. Klik checkbox yang ada di sebelah kiri judul playlist yang kita pilih. Lalu klik simpan. Maka video-video tersebut masuk ke dalam playlist sesuai dengan yang kita rencanakan. Tips kedua cara membuat playlist YouTube adalah dengan membuat video serial. Dengan membuat video serial yang dikumpulkan dalam satu playlist, dapat menambah viewer channel kita dengan pesat. Karena penonton akan menonton video dalam playlist dari video pertama hingga terakhir secara otomatis. Saat membuat video serial, hindari cara pembuatan video seperti ini, menggunakan nomor episode, bersambung dari video satu ke video selanjutnya. Jika penonton baru pertama kali menemukan video kita dan melihat tulisan episode ke-51, langsung kebayang harus nonton 50 episode sebelumnya baru bisa ngerti isi video yang ini. Bisa dipastikan langsung pergi gak jadi nonton. Berbeda halnya dengan alur cerita anime yang memang memiliki episode pada anime aslinya. Wajar jika video serialnya menggunakan nomor episode. Usahakan membuat setiap video selalu selesai dan tidak bersambung ke video berikutnya. Penonton mendapatkan apa yang diharapkan di dalam video, sesuai dengan yang dijanjikan pada judul dan thumbnail. Seperti contoh pada playlist kami ini, merupakan video serial panduan lengkap untuk YouTuber pemula. Sudah disusun secara berurutan langkah demi langkah menjadi YouTuber pemula, mulai dari memahami peraturan YouTube, mencari ide konten, riset kata kunci, hingga terakhir proses pengajuan monetisasi. Semuanya berurut dan membentuk jalan cerita, seperti video serial. Namun jika penonton baru menemukan video yang manapun, tetap akan terpuaskan karena isi konten dalam satu video selalu selesai sesuai dengan yang tertulis pada judul dan thumbnail. Untuk menyusun video dalam playlist dengan urutan yang kita inginkan, klik judul playlist. Lalu klik gambar pensil ini untuk masuk halaman edit playlist pada aplikasi YouTube. Untuk menaikkan atau menurunkan urutan video, klik dan tahan garis 2 yang ada di sebelah kiri thumbnail ini, lalu geser naik atau turun sesuai dengan yang kita rencanakan. Setelah selesai, maka playlist ini sudah siap ditonton sesuai urutan dari atas ke bawah secara otomatis. Tips ketiga cara membuat playlist YouTube adalah memasukkan video ke lebih dari satu playlist, namun dengan kelompok tema konten yang masih berkaitan. Contohnya, video cara riset kata kunci YouTube ini, selain masuk ke dalam playlist panduan YouTuber pemula, juga masuk ke dalam playlist belajar SEO YouTube, karena masih berkaitan dengan kedua playlist tersebut. Caranya, pada halaman konten channel, klik hanya satu video saja. Lalu klik tambahkan ke playlist. Klik check box pada beberapa playlist sesuai dengan tema konten yang masih ada kaitannya dengan video tersebut. Setelah selesai, jangan lupa klik simpan. Selanjutnya agar playlist banyak ditonton, harus kita pajang di beranda channel. Klik gambar tongkat di menu sebelah kiri, maka akan masuk halaman penyesuaian channel. Pada bagian unggulan, klik tambahkan bagian. Lalu klik satu playlist. Pilih dan klik playlist yang akan kita pajang di beranda channel. Scroll ke bawah maka sudah didapatkan playlist tadi muncul paling bawah. Setelah selesai, klik publikasikan. Bila ingin melihat apakah sudah ada penonton yang menonton video-video pada channel kita melalui playlist, klik gambar grafik pada menu sebelah kiri. Pada halaman analisis channel, klik jangkauan. Scroll ke kanan bawah hingga tampil sumber traffic playlist. Akan terlihat data persentase playlist yang paling banyak ditonton. Untuk melihat data lebih lengkap, klik selengkapnya. Di sini bisa terlihat jumlah view atau tayangan yang dihasilkan setiap playlist, rasio klik tayang, dan durasi tonton rata-rata playlist tersebut. Dengan data ini, kita bisa melihat judul playlist seperti apa yang paling banyak dan disukai penonton, sebagai dasar saat pembuatan playlist berikutnya. Dengan alur cerita yang menarik dan membuat playlist yang bagus, Fresh Garden dapat menambah viewer channelnya meningkat dengan pesat, sehingga mendapat predikat kreator naik daun dari YouTube. Terima kasih telah menonton!